Pemirsa penggebekan sarang judi dan narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai aksi perlawanan. Informasi ini dirangkum dalam seputar kriminal hari ini. Usai mengantarkan penumpang seorang pengemudi ojek online di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya seorang pria. Pasca penganyayaan belasan pengemudi ojek online lain mendatangi rumah pelaku, meminta pelaku menyerahkan diri ke polisi. Penggebekan lapak judi dan barak narkoba di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai aksi perlawanan. Sembilan orang pelaku diamankan bersama barang bukti polisi memburu ST, diduga pemilik dari lokasi judi dan barak narkoba terbesar di Sumatera Utara ini. Polres Polbolinggo Kota berhasil membongkar sindikat penjualan ilegal akses kartu perdana beromset ratusan juta rupiah per hari. Modus 4 pelaku memasukkan datanik yang didapat dari oknum perangkat desa ke kartu perdana baru yang kemudian dijual ke konsumen. Setelah dicari selama 2 hari, tim SAR akhirnya menemukan jasad seorang pria yang jatuh ke jurang sedalam 80 meter di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Jasad korban sempat terseret arus sungai yang berada di dasar jurang.